Intro Manchester United tawarkan kontrak baru Lissandro Martinez hingga 2027 Lissandro Martinez tampil luar biasa untuk Manchester United pada musim pertamanya Salah satu rekrutan pertama Eric Ten Hag dari Ajax pada musim panas lalu dinominasikan untuk penghargaan pemain terbaik klub Ia terlihat sangat senang dengan musim pertamanya di Old Trafford setelah dengan cepat mengatasi masa-masa awal penyesuaian diri dengan Premier League setelah tiba dari Belanda Legenda Liverpool sekaligus pundit Sky Sports Jamie Carragher memuji Martinez dalam sebuah wawancara dengan Gary Neville dengan mengatakan bahwa ia sangat brilian Untuk menjadi sekecil itu dan bermain sebagai back tengah Anda jelas harus menjadi pemain yang spesial pemain yang bagus, katanya Saya tidak berpikir seseorang dengan ukuran seperti itu bisa bertahan di Premier League tetapi dia berhasil Dia telah menjadi bagian besar dari semangat Manchester United Ada sebuah pertandingan yang saya saksikan beberapa pekan lalu dan dia menjadi pemain pengganti dan seseorang mencetak gol di menit-menit akhir dan dia benar-benar terlibat dalam selebrasi tersebut Klub telah mengindikasikan kepada perwakilan sang pemain bahwa mereka ingin menawarkan kontrak baru yang juga akan memperpanjang masa baktinya di klub hingga Juni tahun 2027 Martinez saat ini sedang mengalami cedera dan akan melewatkan sisa musim ini setelah mengalami patah tulang metatarsal saat United bermain imbang 2-2 dengan Sevilla sebulan yang lalu di perempat final Europa League Manchester United bisa dapatkan pemain baru sebelum musim 2023 selesai Manchester United mulai bergerak meski musim 2023 masih belum selesai Manchester United berpeluang sudah mengamankan rekrutan baru untuk musim depan sebelum musim 2023 berakhir lewat prakontrak Calon rekrutan pertama Manchester United di musim panas 2023 adalah gelandang Juventus Adrien Rabiot RMC Sport pada pertengahan Mei tahun 2023 ini melaporkan Manchester United sudah melayangkan tawaran resmi kepada pemain asal Perancis tersebut Rabiot bisa didapat Manchester United dengan gratis di musim panas 2023 ex pemain Paris Saint Germain itu kontraknya di Juventus akan habis pada akhir Juni tahun 2023 dan kemungkinan tidak akan memperpanjangnya karena ingin mencari tantangan baru Juventus sebenarnya masih ingin mempertahankan Rabiot pasalnya Rabiot tampil sangat baik di musim ini dia menjadi gelandang terbaik Juventus sepanjang musim 2023 namun dengan adanya pendekatan dari Manchester United Juventus terancam kehilangan Rabiot dengan gratis setan merah terus merayu Rabiot agar segera menjalin prakontrak untuk bergabung mulai musim depan manager Manchester United Eric Ten Hag sudah menyetujui operasi ini Eric Ten Hag sangat menyukai Rabiot tahun lalu Manchester United sudah berusaha merekrut Adrian Rabiot namun transfer terhenti di tengah jalan Juventus dan Manchester United kabarnya sudah menyepakat mahar transfer Rabiot pada bursa transfer musim panas tahun lalu tapi permintaan gaji yang begitu besar dari Rabiot membuat Manchester United mundur teratur saat itu kini dengan status bebas transfer Manchester United takkan keberatan memenuhi permintaan gaji besar dari ibu Rabiot sebab Manchester United tak perlu membayar Juventus kompensasi kepindahan Rabiot kehadiran Rabiot diperlukan Ten Hag untuk memperkuat lini tengah Manchester United musim ini Ten Hag terlalu bergantung pada trio Chasemiro Bruno Fernandes dan Christian Eriksen sehingga kerap kerepotan jika ada yang absen Manchester United akan segera melego salah satu di antara Fred atau Scott McTominay guna digantikan gelandang tangguh seperti Rabiot Fred dan McTominay tampil mengecewakan di musim 2023 ini keduanya kesulitan menggantikan Chasemiro dan Eriksen saat berhalangan main Manchester United bisa datangkan Sadio Mane dari Bundesliga bersaing dengan PSG Sadio Mane digadang-gadang bakal kembali ke Liga Inggris musim depan bukan berseragam Liverpool, melainkan Manchester United menyusul laporan ketidakpuasan di Bavaria Sadio Mane mendapati dirinya dikaitkan dengan Manchester United diberitakan Mirror, Erik Ten Hag kemungkinan akan memperkuat jajaran penyerangnya musim panas ini dan Manchester United bisa kembali dengan pemain yang hampir mereka datangkan pada tahun 2016 silam Sadio Mane sebelumnya berbicara tentang seberapa dekat dia pindah ke Manchester United saya harus mengatakan, saya sangat dekat untuk pergi ke Manchester United katanya kepada Daily Telegraph saya memiliki kontrak disana saya telah menyetujui semuanya semuanya sudah siap, tetapi sebaliknya saya berpikir, tidak, saya ingin pergi ke Liverpool kembali ke Liverpool sepertinya akan sulit diwujudkan karena The Red sebelumnya telah membuang Sadio Mane dengan melepas sang pemain ke Bundesliga dengan Lionel Messi dan Neymar diperkirakan akan meninggalkan klub musim panas ini PSG harus mengisi kekosongan mereka dengan opsi penyerang berpengalaman Sadio Mane akan cocok dengan tagihan ini dengan baik dengan kemampuannya bermain di sayap atau di tengah lapangan dia bisa terhubung dengan baik dengan Kylian Mbappe namun, dengan PSG diharapkan memiliki strategi rekrutmen baru yang dibangun dengan membawa pemain muda Perancis dia bisa berada di luar model transfer baru mereka Kembali dipercaya Eric Ten Hag, Aaron Wan-Bissaka super happy Back Manchester United, Aaron Wan-Bissaka mengaku senang dengan keadaannya saat ini Ia senang karena Eric Ten Hag bersedia memberikannya kesempatan untuk unjuk tampil Di awal musim 2023 kemarin, situasi Aaron Wan-Bissaka bisa dikatakan kurang baik Ini disebabkan Ten Hag lebih memilih Diogo Dalot untuk menjadi starter di posisi back kanan ketimbang dirinya Namun memasuki awal tahun 2023, situasinya menjadi berubah Wan-Bissaka jadi pilihan utama Ten Hag, sementara Dalot lebih banyak duduk di bangku cadangan Wan-Bissaka mengaku senang situasinya sudah berubah saat ini Sejak seusai piala dunia, saya jadi lebih banyak bermain, ujar Aaron Wan-Bissaka kepada MUTV Wan-Bissaka benar-benar bersyukur dengan keputusan Eric Ten Hag untuk memberikannya kesempatan bermain Ia benar-benar senang bisa turun membela Manchester United dan berkontribusi untuk perjalanan Manchester United pada musim ini Saya benar-benar bahagia diberi kesempatan bermain oleh manajer Dan saya benar-benar bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sambung Wan-Bissaka Aaron Wan-Bissaka menyebut bahwa ia tidak mendapatkan kesempatan itu dengan cuma-cuma Ia harus menjawab tantangan sang manajer agar bisa bermain di skuad Manchester United Manajer meminta saya agar lebih proaktif saat berada di area pertahanan lawan, sambung Wan-Bissaka Saya tahu betul apa yang ia minta, di mana ia ingin saya berada di atas lapangan Dan apa yang ia harapkan dari seluruh pemain termasuk saya, imbunya Sir Jim Ratcliffe isyaratkan mundur, Seija Sim terdepan pemilik Manchester United Sir Jim Ratcliffe lewat Ineos dikabarkan bersedia mundur dari rencana pembelian Manchester United Miliarder kelahiran Manchester itu telah menyatakan keinginannya untuk membawa Manchester United kembali ke akarnya bersama para penggemar Namun, Ineos mendapat saingan berat dari keluarga kerajaan Qatar, yang mengajukan tawaran melalui Seija Sim bin Hamad Altani Faktor harga menjadi penyebab miliarder Inggris itu berpikir ulang Seperti diketahui, keluarga Glazer meminta 6 miliar pound sterling Bagaimana Anda menentukan harga sebuah lukisan? Bagaimana Anda menentukan harga sebuah rumah? Ini tidak terkait dengan berapa biaya untuk membangun atau berapa biaya untuk mengecat? Kata Ratcliffe dalam wawancara dengan Wall Street Journal Apa yang tidak ingin Anda lakukan adalah membayar harga yang bodoh untuk sesuatu karena kemudian Anda menyesalinya Jika Sir Jim Ratcliffe benar-benar mundur, maka Seija Sim menjadi kandidat terkuat calon pemilik Manchester United Seija Sim sudah tak sabar untuk membeli Manchester United dari keluarga Glazer Seija Sim bin Hamad Altani yang kini menjabat sebagai manajer bank Qatar tersebut menyodorkan tawaran 4 miliar pounds untuk membeli Manchester United Dia pun paling difavoritkan untuk menjadi pemilik Manchester United Kini, keputusan sepenuhnya berada di tangan keluarga Glazer Apakah jadi menjual Manchester United atau tidak setelah mendapat tawaran tersebut Sikap Sir Jim Ratcliffe kontras dengan Seija Sim Menurut Sky Sports, bankir Qatar bersedia membayar lebih Seija Sim dikabarkan ingin membeli 100% saham klub dan telah mengisyaratkan bahwa dia akan siap untuk melunasi utang Sedangkan Sir Jim Ratcliffe diperkirakan hanya mencari 69% yang saat ini dimiliki oleh Glazer yang mengungkapkan bahwa mereka terbuka untuk penjualan Eric Ten Hag turun tangan untuk transfer Adrian Rabiot Manchester United nampaknya benar-benar serius ingin mendatangkan Adrian Rabiot di musim panas nanti Eric Ten Hag dilaporkan turun tangan untuk menuntaskan transfer ini Sejak musim lalu, nama Rabiot memang dikaitkan dengan Manchester United Eric Ten Hag dilaporkan sangat tertarik untuk menjadikannya pilar lini tengah baru Manchester United Namun di musim lalu usaha Manchester United itu menemui kegagalan Alhasil di musim panas ini, Manchester United memutuskan untuk mencoba lagi merekrut sang gelandang Manchester United benar-benar serius ingin mendatangkan Rabiot Eric Ten Hag dikabarkan turun tangan untuk mendapatkan jasa sang gelandang Menurut laporan tersebut, Eric Ten Hag sangat ngotot ingin mendatangkan Adrian Rabiot di musim panas nanti Ia menilai Rabiot punya karakteristik yang pas atas kebutuhannya Ia membutuhkan gelandang dengan visi dan kemampuan mengumpan di atas rata-rata Adrian Rabiot dinilai memenuhi kriteria tersebut Alhasil ia akan mencoba memboyongnya di musim panas nanti Menurut laporan tersebut, Eric Ten Hag baru-baru ini menghubungi Rabiot secara langsung Ia menawarkan kesempatan agar Adrian Rabiot pindah ke Old Trafford Selain itu ia juga memaparkan visi yang ingin ia capai plus apa peran Adrian Rabiot di timnya Ten Hag memutuskan turun tangan karena ada banyak klub yang berminat pada Adrian Rabiot Jadi ia tidak mau gagal mendapatkan jasanya lagi di musim panas nanti Laporan tersebut mengklaim bahwa Kansas Manchester United untuk merekrut Rabiot di musim panas nanti cukup terbuka lebar Sang gelandang dilaporkan ingin menjajal bermain di Inggris Jadi tawaran Manchester United tersebut menarik di mata sang gelandang Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.